Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan selamat bergabung kembali di vlog Kangheri Baiklah teman-teman semua Pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Mengenai info program JKN yang disediakan oleh BPJS Kesehatan Untuk kita sebagai peserta BPJS Kesehatan Nah info program JKN ini meliputi fasilitas dan layanan kesehatan yang akan didapatkan peserta BPJS Kesehatan Apa saja fasilitas dan manfaat yang akan kita dapatkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Ayo mari kita simak videonya sampai selesai Dan tolong jangan di skip-skip ya teman-teman Karena pada video kali ini saya akan menjelaskan secara linci dari awal sampai akhir Tentang fasilitas dan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan tersebut Tapi sebelum kita menonton videonya Tolong jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru lainnya Baiklah teman-teman semuanya berikutnya kita langsung saja ke video tutorialnya Nah disini karena saya sudah memiliki aplikasi JKN Mobile Maka saya langsung klik saja iconnya atau logonya dari JKN Mobile yang ada di pojok kiri atas ini Nah setelah beberapa saat kita akan masuk ke halaman utama atau menu utama dari aplikasi JKN Mobile Nah disini saya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan juga sebagai pemakai aplikasi JKN Mobile Jadi saya adalah peserta aktif dari BPJS Kesehatan Nah di halaman pertama ini kita bisa melihat menu-menu yang disediakan oleh aplikasi JKN Mobile Dari info program JKN, info layar, lokasi paskes, rencana pembayaran bertahap, lalu ada info peserta, dan sebagainya Nah jika kita mau melihat informasi mengenai fasilitas dan layanan kesehatan Maka kita disini kita pilih di menu info program JKN Itu di menu pertama ini kita klik saja Nah kemudian kita masuk ke menu info program JKN Disini ada beberapa submenu ya Ada pendaftaran, sanksi, ada info cara pembayaran, ada hak dan kewajiban, ada fasilitas dan manfaat, serta tanya jawab Untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas dan manfaat dari layanan JKN BPJS Kesehatan Kita klik submenu fasilitas dan manfaat Nah disini kita masuk ke submenu info fasilitas dan manfaat Disini ada pertama fasilitas kesehatan Kita klik ya Kita pilih disini tampil fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Atau FKTP Menikuti puskesmas Dokter umum Dokter umum praktek perolangan Dokter gigi praktek perolangan Klinik pertama Rumah sakit kesehatan Klinik pertama atau yang setara Kemudian ada fasilitas kesehatan rujukan Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut Yang meliputi fasilitas klinik utama Balai kesehatan, rumah sakit umum Dan rumah sakit khusus Kemudian fasilitas kesehatan penunjang Meliputi laboratorium apotek dan optik Nah ini untuk yang fasilitas kesehatan Lalu submenu yang kedua adalah Pelayanan kesehatan Kita pilih disini pelayanan kesehatan Disini ada jelaskan Prosedur pelayanan kesehatan tingkat pertama Ketentuan umumnya Satu, setiap peserta harus terdaftar Pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama Yang telah bergerak sama dengan BPJS kesehatan Nah ini bisa hapus kesmas Bisa klinik dan sebagainya Yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal kita Kemudian yang kedua Peserta menunjukkan identitas peserta BPJS kesehatan Dan identitas kedua Yaitu KK, KTP, SIM Setiap kali memanfaatkan pelayanan kesehatan Di fasilitas tingkat pertama Yang ketiga Dan seterusnya Teman-teman bisa baca sendiri ya Prosedurnya Ketentuan umumnya Kemudian ada disitu Rawat jalan tingkat pertama Sehingga bisa dibaca sendiri Supaya lebih jelas Ada rawat inap tingkat pertama Kemudian ada prosedur pelayanan jalan Gawat darurat Nah disitu penjelasannya cukup banyak ya Untuk pelayanan gawat darurat Posedur pelayanan ambulan Nah itu untuk yang submenu pelayanan kesehatan Lalu yang submenu berikutnya Hak kelas rawat inap di fasilitas tingkat lanjutan Kita pilih klik ya Nah disini haknya adalah Ruang perawatan kelas 3 bagi peserta PBI jaminan kesehatan dan 2 peserta pekerja bukan penerima upah Dan pekerja bukan pekerja dengan iuran Untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 Peserta PBI adalah peserta penerima bantuan di urang yaitu Yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Kemudian ruang perawatan kelas 2 Itu bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun Pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan golongan ruang 2 Terusnya bisa dibaca sendiri ya Kemudian dibawahnya lagi ada ruang perawatan kelas 1 Bagi pejabat negara dan anggota keluarganya Terusnya bisa dibaca sendiri ya Kemudian yang terakhir adalah pelayanan submenu Pelayanan kesehatan yang dijamin Kita pilih klik ya Pelayanan kesehatan tingkat pertama 1. Rawat jalan tingkat pertama Melikuti administrasi pelayanan Pelayanan promotif dan bergantif Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis Tindakan medis non spesialistik Bagi operatif maupun non operatif Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai Dan seluruhnya bisa dibaca sendiri ya Untuk lebih jelasnya Ada pelayanan gigi juga Ada rawat inap tingkat pertama sesuai tindakan medis Nah kemudian ada pelayanan kesehatan Yang menunjukkan tingkat lanjutan Melikuti pelayanan kesehatan Rawat jalan dan rawat inap Yang mencangkup 1. Administrasi pelayanan 2. Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi Spesialistik Dari dokter spesialis dan subspialistik Dan selanjutnya bisa Teman-teman baca sendiri ya Supaya lebih jelas Kemudian berikutnya ada pelayanan persalinan dan neonatal Nanya untuk persalinannya 1. Cangkupan pelayanan kepidanan dan neonatal Berikutnya pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, pemeriksaan pasca persalinan, dan bayi baru lahir setelah pelayanan kafe Dan susten bisa teman-teman baca sendiri Lalu ada pelayanan gawat dalurat Pelayanan gawat dalurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat dalurat yang berlaku Lalu ada pelayanan ambulannya Pelayanan ambulan diberikan pada transportasi darat dan air Dan bagi peserta dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga terstabilan kondisi pasien dengan tujuan penyelamatan nyawa Penyelamatan nyawa peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Yang selesai bisa teman-teman baca sendiri ya penjelasannya sini Jadi itu adalah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BBJS Kesehatan kepada para peserta Peserta JKN Jadi BBJS Kesehatan Info-info fasilitas dan manfaat ini sebaiknya kita tahu ya dengan cara membacanya Supaya kita bisa jelas fasilitas dan manfaat yang akan kita dapatkan sebagai peserta BBJS Kesehatan Baiklah teman-teman semua demikianlah video penjelasan saya kali ini Dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya yang sebagai peserta dari BBJS Kesehatan Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video penjelasan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video penjelasan ini